Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Kembali lagi disini di channel Hamizan Oke teman-teman pada tutorial kali ini Channel Hamizan akan membahas tentang aplikasi PMP Nah karena pada PMP ini sudah rilis kembali patch atau pull installer versi 2020.ta Nah sekarang kita akan belajar cara mengupdate atau menginstall aplikasi PMP ini Nah seperti apa tutorial lengkapnya teman-teman Simak terus video ini sampai selesai Oke Oke teman-teman seperti biasa sebelum kita lanjut ke tutorialnya Silahkan di like, share, komen, dan subscribe dulu channel Hamizan Dan ingat untuk menekan tombol loncengnya Agar mendapatkan video terbaru dari channel Hamizan Oke teman-teman kita lanjut Disini teman-teman ya Saya mau perlihatkan panduan aplikasi EDS Versi 2020.ta yang sudah rilis Nah jadi sebelum teman-teman melangkah lebih jauh Silahkan teman-teman baca dulu disini Panduannya jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan Karena salah langkah nanti Aplikasi PMP atau EDSnya bisa Error atau bisa mengulang dari awal Nah jadi saya sarankan baca dulu panduannya sebelum melangkah Oke disini ada tiga langkah teman-teman Yang pertama Bagi sekolah yang sudah mengerjakan 100% Dan sudah melakukan sinkronisasi Dianjurkan untuk menginstall Lalu mendownload dan menginstall versi fullnya Yang versi 2020.ta Lalu digenerate free fill Diregistrasi ulang Lalu login dan restore data Nah yang kedua Disini Bagi sekolah yang sudah mengerjakan Namun belum 100% atau belum selesai Dan belum melakukan sinkronisasi Dianjurkan untuk mendownload dan menginstall versinya Ingat ya di download dan install versinya Yang versi 2020.ta Jangan menginstall full installernya Nah setelah teman-teman fetch Silahkan dilanjutkan isian respondennya Lalu hitung kemajan dan hitung rapat mutu Dan yang ketiga Bagi sekolah yang sama sekali belum mengerjakan Atau mengisi eds 2020 ini Disarankan untuk mendownload dan menginstall Aplikasi PMP versi 2020.ta Ini versi full installernya Nah nanti jika teman-teman Belum paham ini silahkan di download di Websitenya langsung atau nanti saya akan sediakan di kolom deskripsi video di bawah ini Nah jadi teman-teman sesuaikan ini sesuai kondisi Aplikasi PMP nya ya Ini yang termasuk yang mana Satu dua atau tiga Nah disini saya Kebetulan Saya sudah melakukan Dan mengisi Seratus persen dan sudah Berhasil melakukan Sinkron dan Terbaca di website PMP Jadi saya akan melakukan Versi yang Pertama ini Untuk mendownload dan menginstall versi Full installernya Oke Jadi sesuaikan dengan kondisi Aplikasi PMP nya teman-teman Oke Kita lanjut Nah Disini ya Nanti sebelum teman-teman menginstall full installernya disini Silahkan dihapus dulu Nah Ingat ya Diingat sekali lagi ini Yang Versi Installernya ini Dibaca sekali lagi disini Biar tidak Salah langkah Karena kebetulan saya sudah melakukan Sinkron Dan sudah Seratus persen Dan sudah terbaca di Hasil pengirimannya Saya Kan memakai versi yang Pertama ini Oke Ini saya minimize dulu Ini juga Nah Dan disini teman-teman Kebetulan Saya juga Sudah Mendownload Aplikasi EDS nya Versi full installernya disini Dan Versi fetch nya Dan ada Refill nya juga Nah disini Saya akan menginstall versi full installernya Yang Besar MB nya Sekitar Size nya itu 86 MB Nah sebelum teman-teman Melakukan Installer ini Silahkan Di nonaktifkan dulu Antivirus nya Saya nonaktifkan dulu Oke saya nonaktifkan dan free will nya dimatikan dulu teman-teman Oke Nanti saya hidupkan kembali Ini kita klik dua kali full installernya Bagi teman-teman yang sudah 100% dan Sudah terbaca di website nya Oke Kita klik dua kali Kita akan tunggu Nah Jika keluar tulisan seperti ini Kita klik saja yes Yes Ini kita klik lanjut Dipilih saya setuju Disini lanjut Ini lanjut Nah disini Apakah anda ingin memasang di folder terbuka yes Oke Kita klik saja yes Jika keluar tulisan seperti ini Kita klik lanjut Ini kita klik pasang Kita minimize dulu Nah Disini teman Dia akan membutuhkan se Agak lama Disini Installernya Kita akan percepat dulu teman-teman Oke Oke teman-teman Ini kita sudah selesai Kita hilangkan saja checklist red Ini Nah ya kita klik selesai Nah Sekarang kita akan tunggu Aplikasi VMP nya terbuka Teman-teman Oke teman-teman Kita sudah Berada di Halaman login VMP nya Nah sekarang kita akan melakukan Registrasi dengan Preview Oke Kita klik ini ya Registrasi dengan Preview Nah Selanjutnya disini Teman-teman Kita Pindahkan dulu Preview yang sudah Kita download Sebelumnya ini ya Kita copykan Kita copy ke Local disk C Ini ya kita copy Kita ke local disk C Kita pilih Preview Davodic Nah disini kita pastikan Preview nya Oke Kita paste Nah ini sudah Kita kembali ke Aplikasi PMP nya Disini kita akan melakukan Registrasi Jadi kita masukkan email nya Kata sandi nya Dan disini Kode registrasi Oke Kalau sudah benar Disini kita klik Registrasi Kita akan tunggu Proses registrasi Sedang berlangsung Mohon tunggu Beberapa saat Oke teman-teman Kita sudah berhasil Sekarang kita klik saja Masuk Oke teman-teman Ini kita sudah Berhasil Login Dan Kemajuannya Tetap 100% Nah Nanti Jika Kemajuannya Tidak 100% Padahal sebelumnya Sudah 100% Silahkan teman-teman Melakukan Restore data Disini ya Dan Di fill ini Di checklist Lalu pilih Lanjutkan Nah Jadi Itulah sedikit Tutorial nya Teman-teman Cara Melakukan Install Aplikasi EDS ini Bagi teman-teman Yang sudah Melakukan Sinkron Dan Terbaca Di website Resminya Oke teman-teman Buka tutorial ini Bermanfaat Buat teman-teman Semuanya Kita akan Berjumpa lagi Di tutorial Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax